Nah itu sepakat ulama syafiqyah muta akhirin tidak apa tidak boleh memakai patokan tanjim ilmu nujum ilmu berbintangan tidak boleh enggak boleh jadi kalau memang enggak kelihatan enggak kalau cerah itu ada kemungkinan terlihat seandainya tuh kelihatan berhana kemudian ketutupan mendung ini masih sholat Ramadhan kali ini apa namanya insya Allah akan dari beberapa berita yang saya baca Insya Allah di tanggal 20 April itu tepat 2023 akan ada Gerhana Matahari Gerhana Matahari tanggal 20 April kata para ulama oleh maaf Allah Gerhana Matahari itu pasti tanggal 28 atau tanggal 29 tahun hijri ya ini 20-nya 20 April Masjid ya kebetulan memang kalau tidak salah itu waktunya di tanggal 29 Ramadhan Iya ya kalau tidak salah ya berkaitan dengan apa namanya Hai datangnya waktu Gerhana Matahari bisa kandang-kandang cuaca kan sebelumnya kita ketahui sudah lebih panas kalau kejadiannya ternyata Gerhana Matahari tidak nampak alasannya karena faktor luar cuaca karena mungkin karena mendung awan gelup atau ya hujan mungkin itu bagaimana menikah bisa masalahnya sebut apakah kita sholat Gerhana atau enggak gitu ya apakah sungai-sungai nya kita jalan ini permasalahan yang kadang-kadang menjadi polemik lagi di masyarakat belum lama kan terjadi Gerhana setelah bulan hujan 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 di telepon saya kan punya jadwal di Putera Gading hujan nanti untuk sholat atau enggak tetap sholat ya udah sholat nah kita sholat atau enggak kalangan syafi'iyah mutakhirin kalau kita baca syarah-syarah min hajj Tufah nihaya Mughni Tufah atau yang lain-lain lah ada kitab Om Datul Muhtaz juga ada terus yang karya Dabiri itu juga ada yang lain juga ada nah itu sepakat ulamak syafi'iyah mutakhirin tidak apa tidak boleh memakai patokan tanjim ilmu menuju ilmu perbintangan tidak boleh enggak boleh jadi kalau memang enggak kelihatan enggak usah sholat itu bahasanya gitu jadi kalau enggak kelihatan enggak usah sholat kata ulama-lamak syafi'iyah mutakhirin yang mencara kitab min hajubbalibin karya imam anawawi itu begitu juga dengan mayoritas ulama seperti itu kalau memang tidak kelihatan kata-kata bagian dari kalau kalian lihat maka sholatlah nah kalau tidak kelihatan kan berarti gak ada gerhananya kan ujuduhu keadami walaupun karena kondisinya sebenarnya eh cuaca iya karena kondisi cuaca mendung terhalang gitu ya ketutupan artinya kan kalau cerah itu ada kemungkinan terlihat gitu seandainya tuh kelihatan gerhana kemudian ketutupan mendung ini masih sholat masih sholat kan al-aslu bako'u makan ala makan awalnya kan memang ada terus ketutupan mendung al-aslu bako'u makan ala makan hukum asalnya tuh gerhana masih ada tetap disuruh sholat tapi kalau dari awal hujan ini tanggal 20 dari pagi sampai sore hujan agak kelihatan gerhana apakah sholat ini kalau menurut mayoritas ulama shafi'iyah muta'akhirin dan mayoritas ulama enggak sholat enggak sholat cuma anak unik namu ibarat dari salah satu syah muta'akhirin di kalangan shafi'iyah ini mu'asirin ulama kontemporer dalam kitab syarhul yakutin nafis karya Habib Ahmad atau Muhammad tersyadiri itu sangat terkenal kitab ini syarah yakut al-nafis nah ini kata-kata beliau biar apa biar biar tahu ada ibaratnya gitu ya biar ada ibaratnya walayna anna'rifa indama yukbirul ulama'ul falakiyyul kita selayaknya tahu ketika ini ambil kita PDF ya di halaman 180 ini ceritakan kalau tidak salah cedah jadi wa'alaina anna'rifa indama yukbirul ulama'ul falakiyyul kita selayaknya tahu ketika ahli falak mengabarkan annahu fiyawmi kaza sayahdusu kusuf pada di hari ini tanggal sekian akan terjadi kusuf terjadi kena matahari lanak takidu anna hadha tanjim maka kami tidak meyakini ini bagian dari ilmu berbintangan gitu atau kita juga tidak meyakini bahwa ini termasuk iddi'a'ul ghaib termasuk mengatmaku mengatauhi hal yang ghaib kata beliau hadha ilmun mustakillun yusammu nahu ilmun miqad wal falak ini ilmu yang independen tersendiri bukan ilmu ghaib bukan ilmu ilmu yang memprediksi perkara-perkara-perkara bukan wahuwa ilmun azimun fisyar itu adalah ilmu yang agung dalam syariat ju'ilah ta'allumuhu min furudil kifayah bahkan mempelajari ilmu falak itu bagian dari hantu kifayah nah kalau kita pakai pendapat beliau ini sholat kali nggak masalah dan ini terserang yang anda pakai selama menurut ahli falak memang terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan dan itu dibagi di wilayah kita memang selayaknya kelihatan cuma tidak kelihatan karena faktor cuaca menuju hujan apa sebagainya itu saya pakai pendapat ini yang saya pahami dari beliau ilmu falak itu bukan ilmu tanjim bukan ilmu perbindangan yang dilarang jadi boleh dan bisa tetap sholat sholat saja karena ini ilmu azim ilmu yang agung di syariat bahkan ju'ilah ta'allumuhu min furudil kifayah mempelajarinya pun bagian dari fardu kifayah jadi sholat sholat saja jadi nggak masalah istilahnya ada dua pendapat di kalangan mutakhirin enggak sholat tapi kalangan menghasilin Anggaplah salah satu dari bagian ulama mahasirnya Habib asyadwiri ini mengatakan boleh boleh sholat jadi sholat saja meskipun tidak kelihatan mungkin karena faktor cuaca jadi ketika memang dalam perhitungannya nanti di tanggal 20 hafir Insyaallah akan ada gerhana matahari kemudian subhanallah mungkin di Bekasi sini atau di Jabur Tabiklah benduh nggak kelihatan pendapat tersebut dianjurkan tetap sholat karena itu hitungan nggak meleset lagi hitungan nggak meleset memang seperti itu kejadiannya itu dah ilmu yang dari buah tahun detail itu dan bener nggak meleset makanya bukan ilmu sihir bukan ide alohaib mampu-mampu perdukunan para lemak enggak itu ilmu yang ada rumusnya dipelajari jadi pakai saja nggak masalah dan itu yang saya pakai saya sholat kalau dimintanya mami meskipun hujan saya datang sholat ini sudah selesai alhamdulillah alhamdulillah serba serbinya sudah selesai semoga bermanfaat bagi sahabat kata-kata semuanya ya semua muslimin muslimat yang mendengarkan podcast ini amin silahkan ditutup jatuh lahir alhamdulillah alhamdulillah atas penjelasan yang telah diberikan mengenai tiga bahasan tadi semoga insyaallah pada ketempatan selanjutnya mungkin kita masih membahas terkait dengan serbi serbi ramaman ataupun membahas lain tergantung pada pertanyaan yang diajukan oleh sahabat el tatil semuanya sahabat el tatil yang senantiasa dimuliakan Allah SWT juga ada memiliki persoalan yang belum memiliki jawaban silahkan ajukan pertanyaan tersebut dalam kolom komentar yang ada di bawah klik linknya kemudian ajukan pertanyaan nanti insyaallah pertanyaan akan kami kampung dan kami diskusikan dalam forum podcast konsultasi syariah Hai bisa pembelakaran khairan wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baikumsalam 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 Baikumsalam